Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari Tim Anas, perwakilan dari Akademi Telkom Jakarta Ingin mendeskripsikan projek kami yang berjudul Majainaba Produk yang berbasis mobile application Sebelumnya kami izin memperkenalkan diri Nama saya Asifa Putri Fawijia sebagai ketua tim Nama saya Arabella Kiki Kirani sebagai anggota Nama saya Nurul Triwulandari sebagai anggota Apa itu Majainaba? Majainaba adalah aplikasi yang kami buat Yang kami fokuskan pada pemberdayaan masyarakat tesisir pantai Harapannya adalah dengan aplikasi yang kita buat ini Memberikan banyak manfaat kepada warga sekitar Awalnya kami memfokuskan pemberdayaan masyarakat melayan Dengan pengolahan ikan dan kerajinan masyarakat pantai Supaya mereka tidak hanya menjual ikan mentah Maka kami bina untuk menjual ikan olahan Yang kita fasilitasi dengan aplikasi ini Pada umumnya kita hanya mengetahui masyarakat pesisir Menjual ikan mentahan dan menjual hasil kerajinan secara offline Kepada pengunjung pantai Hal ini yang memotivasi kami untuk membuat aplikasi berbasis web Yaitu Majainaba Majainaba merupakan sistem aplikasi berbasis web Yang dirancang untuk warga pesisir pantai Untuk membangun kehidupan yang lebih baik lagi Baik segi ekonomi maupun segi sosial Yang memiliki tiga kategori Yaitu nelayan binaan, UMKM binaan, dan desa binaan Dengan diciptakan aplikasi ini Dapat memudahkan masyarakat pesisir pantai Hanya dengan memanfaatkan teknologi zaman sekarang Yaitu handphone Android Selanjutnya ada tentang kami Kami adalah tim pengembang Majainaba Yang bergerak di bidang mobile Aplikasi, IoT, komputer, vision, security system, dan automation Dan kami adalah dosen dan mahasiswa Akademi Telkom Jakarta Selanjutnya ada kontak kami Jika pengguna mengalami kesulitan Bisa menghubungi kami lewat kontak kami Dengan mengisikan data mitra pada gambar Dan menyampaikan pada pesan atau komentar Selanjutnya ada galeri Ini adalah contoh gambaran pada pelatihan TNI dan kehidupan nelayan Selanjutnya ada data mitra Pada data mitra kami memiliki tiga kategori Yaitu nelayan binaan Pembinaan terdapat produk olahan, pembinaan nelayan, transaksi, dan simpan pinjam Pada produk olahan terdapat contoh produk yang akan dijual oleh para nelayan Pada pembinaan nelayan terdapat contoh video tutorial untuk nelayan supaya para nelayan dapat mengolah hasil tangkapannya Dalam transaksi terdapat informasi data Pembelian yang membeli produk dari nelayan binaan Dan di dalam simpan pinjam terdapat simpan pinjam uang untuk para pengguna aplikasi ini Selanjutnya UMKM binaan Pada tampilan UMKM binaan terdapat produk UMKM, pembinaan UMKM, transaksi, dan simpan pinjam Produk UMKM adalah produk yang dijual oleh pengguna UMKM Pembinaan UMKM adalah contoh video tutorial untuk para pengguna Supaya para masyarakat pesisir pantai dapat memanfaatkan kekayaan laut Transaksi adalah informasi data pembeli yang membeli produk pada pengguna Dan yang terakhir simpan pinjam adalah pinjaman uang untuk para pengguna UMKM Selanjutnya ada desa binaan Pada tampilan desa binaan terdapat desa digital, desa industri, dan desa wisata Yang pertama ada desa digital Desa digital adalah program pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital dan internet Dalam pengembangan potensi desa, pemasaran, dan percepatan akses serta pelayanan informasi Yang kedua ada desa industri Desa industri adalah desa yang mata pencaharian utamanya adalah penduduk yang bekerja di bidang industri Baik berukuran kecil maupun besar Yang ketiga ada desa wisata Desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung Yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!